Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum memulai kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap terima kasih dan syukur padamu Tuhan atas kasih karuniamu pada kami dari hari lepas hari hingga saat ini. Pada saat ini kami akan membaca Alkitab yang akan diurekan oleh pendeta Angga, biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari kelima adalah anggota terpilih dengan kejadian 12 sampai ke 14. Mari kita membaca. Abraham dipanggil Allah. Mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke Tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem yakni Pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timun Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan air di sebelah timur. Lalu ia menirikkan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negep. Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai bertina dan unta. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu. Ambilah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang yang mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negep dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ada pun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negep sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ae ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham. Mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam di sana. Karena itu terjadilah berkelahian antara para domba Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang kenaan dan orang feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Janganlah kiranya ada berkelahian antara aku dan engkau. Dan antara gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Lah bawa seluruh lembah Yudhan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yudhan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah kanaan. Tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yudhan. Dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat. Dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Ke timur dan ke barat. Utara dan Selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalanin negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah misbah di situ bagi Tuhan. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Edor Laomer, Raja Elam, dan Hidyal. Raja Goyim terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom. Bersia, Raja Gomura, Sinab, Raja Atma, Semeber, Raja Seboin. Dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk pada Kedor Laomer, tapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta Raja-razaib yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Riffaim di Asiterot, Karnaim, orang Surim di Ham, Orang Emim di Syawikir Yatain, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Syair, sampai ke Elparan di tepi Padanggurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke Enmispad, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh orang, seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori yang diam di Eseson, Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomorrah, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Seboin, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di Lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amravel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar. Empat Raja lawan lima, di Lembah Sidim itu dimana-mana ada sumur aspal. Ketika Rodos, Sodom, dan Raja Gomorrah melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup. melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomorrah beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang berani ini yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kebunyian Mamre, orang Ammuri itu. Sodara Iskol dan Anir, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang telatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah, di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali harta, segala harta benda itu juga Lot, anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melki Sedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke Lembah Syawe, yakni Lembah Raja. Melki Sedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan merupakan salah satu perasaan yang sangat luar biasa saat melihat bahwa nama saudara terpampang di papan pengumuman. Akhirnya saudara berhasil. Saudara berhasil terpilih menjadi anggota regu bola basket. Saudara bermain bersama orang-orang yang terpilih, saudara tercantum dalam daftar orang-orang yang terhormat. Ada perasaan yang luar biasa untuk bisa berada dalam daftar orang-orang yang terpilih. Tetapi coba pikirkan, bagaimana perasaan orang-orang yang tidak terpilih. asalkan hal itu tidak terjadi pada orang-orang terdekat saudara. Tentunya saudara tidak akan ambil pusing dengan orang-orang yang tidak terpilih seperti saudara. Begitulah manusia. Secara umum, kita lebih memikirkan diri sendiri dan apa yang kita raih dalam hidup. Barulah kemudian kita memikirkan orang lain. Itu pun kalau kita sempat memikirkannya. Kita akan puas apabila kita mencapai apa yang kita inginkan. Abraham dipilih untuk satu tujuan. Dia tidak dipilih hanya sekedar untuk membuat orang lain kagum kepadanya. Allah memilihnya agar ia dapat melayani sesama, bahkan untuk melayani orang yang bukan kaumnya. Kejadian pasal 12 ayat 3 berkata mengenai Abraham. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah mempunyai tujuan khusus dalam memilih Abraham. Apabila Abraham melakukan tugasnya dengan baik, maka setiap orang akan mendapat kesempatan yang lebih besar untuk menemukan hubungan antara manusia dengan Allah. Bukankah itu alasan mengapa kita berada di dalam mergu Allah? Seperti juga Abraham. Allah ingin kita menyampaikan kepada dunia berita mengenai Allah yang mengasihi semua orang. Saat saudara berada di suatu tempat, tanyakan kepada diri saudara. Siapakah yang perlu mengalami kasih Allah melalui ucapanku yang bersahabat? Seperti Abraham yang terpilih di antara banyak orang, marilah kita juga menjadi seperti Abraham. Tuhan menginginkan orang lain melihat dirinya melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur ketika diingatkan melalui firmanmu, kami anak-anakmu juga seperti Bapak Abraham yang kau pilih untuk membagikan berkat Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk menjadi pembawa berkatmu sehingga banyak orang boleh mendapatkan berkat, merasakan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Selamat malam. Selamat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.